Intro Kedatangan tim MNC Peduli membuat anak-anak di taman bacaan warna-warni tambor Raja Kartabaran sangat ceria Mereka sangat antusias mengikuti pelajaran yang diberikan tim MNC Peduli Mulai dari membuat mainan sederhana, menongeng, menyanyi bersama, menggambar Hingga pemberian buku bacaan untuk meningkatkan literasi mereka Harapannya semoga anak-anak ini tambah cinta, tambah pengetahuan, tambah luas Ya sekaligus sering-sering aja MNC Peduli mari MNC Peduli mantap Harapannya bisa buat anak-anak makin cerdas, daya pikirnya juga lebih berkembang Generasi cerdas anak bangsa menjadi program MNC Peduli dalam upaya meningkatkan literasi dan minat membaca anak-anak di seluruh Indonesia Dengan adanya program generasi cerdas anak bangsa tentunya kami ingin meningkatkan literasi di masyarakat kita tentunya karena ini jadi salah satu hal yang mendasar untuk kita dapat belajar komunikasi belajar saling mengerti, belajar membagikan ilmu juga MNC Peduli berkomitmen untuk terus menciptakan generasi cerdas dengan berbagai programnya di bidang pendidikan Dari Jakarta, Irfan Arbiansa, AINews melaporkan Pemirsa kabar duka datang dari Dewan Pers dimana Sang Ketua Profesor Ajumardi Azra meninggal dunia di Malaysia Ya almarhum sempat mendapat perawatan intensif di rumah sakit Serdang Selangor akibat kelainan jantung Cendikiawan Indonesia yang juga ketua Dewan Pers tutup usia pukul 12.30 waktu Malaysia Almarhum sebelumnya mendapat perawatan intensif di rumah sakit Serdang sejak 16 September lalu akibat kelainan pada jantung Meninggalnya Profesor Ajumardi Azra menjadi trending Twitter hari ini Sejumlah tokoh dan pejabat publik pun mengungkapkan bela Sungkawa atas berpulangnya Ajumardi Sepanjang hidupnya, Ajumardi Azra lebih banyak berkutat dalam dunia pendidikan Dirinya juga pernah menjadi wartawan di tahun 1979 hingga 1985 Jabatan terakhirnya adalah ketua Dewan Pers yang baru dijalaninya sejak 19 Mei 2022 Dirinya yang meninggal dunia di usia 67 tahun dikenal sebagai cendikiawan muslim Dan pemirsa kita bergabung dengan rekan Lisa Oktaviani di rumah duka di kawasan Ciputa Timur Tanggerang Selatan Selamat siang Lisa, kapan rencananya jenazah Ajumardi Azra tiba di tanah air? Selamat siang Anggi dan juga pemirsa Ketua Dewan Pers Profesor Ajumardi Azra Rencananya akan dimakamkan pada malam ini Tepatnya di Tama Mekam Pahulang Kalibatan, Jakarta Selatan di Blok Z nomor 426 Yang dimana sebelumnya diketahui Profesor Azra Menghubungkan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Selangor Di Rumah Sakit Serdang Selangor, Malaysia pada pukul 12.30 waktu setempat Setelah sejak 16 September lalu dirawat Dikarenakan ada gangguan kesehatan dalam kunjungan kerjanya ke Malaysia Dan berdasarkan surat dari Rumah Sakit Serdang Selangor, Malaysia Penyebab kematiannya dikarenakan serangan jantung Dan hingga saat ini jenazah masih dalam proses dipulangkan ke Indonesia Dikarenakan dari pihaknya dari sana harus mengikuti prosedur protokol kesehatan Sesuai dengan Kementerian Kesehatan yang ada di Malaysia Yaitu dengan SWEP Dan hasil SWEP rencananya akan keluar pada pukul 2 siang waktu Malaysia Dan setelah hasil SWEP keluar Rencananya jenazah langsung akan dipulangkan di Indonesia Namun setelah kepuangan Indonesia Setiap dari Indonesia Rencananya jenazah langsung akan dibawa ke Masjid Fatullah Tepatnya di UIN Universitas Syarif Hidayatullah Untuk diberi penghormatan Dikarenakan semasa hidupnya Beliau sebagai guru besar dan juga mantan rektor Dan tahannya itu juga Pemirsa Dari kemarin hingga saat ini ratusan karangan bunga juga membanjiri area perumahan rumah duka Salah satunya juga dari Presiden Joko Widodo juga mengirimkan atau mengucapkan bela sungkawa Dan rencananya jenazah akan dimakamkan malam ini di Tama Makam Pahlawan Kalibata Ya Lisa Oktaviani melaporkan langsung dari rumah duka di kawasan Ciputat Timur Tangerang Selatan Terima kasih Rakan Lisa Karena diberitakan akan ada demo besar-besaran besok Tanggal 20 September tahun 2022 Dengan tema menyelamatkan atau shift Lukas NMB Batar belakangnya karena Lukas NMB sebagai gubernur itu telah diketapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa waktu yang lalu Dan sekarang merasa terkurung di rumahnya, di rumah gubernur Maka ingin saya sampaikan hal-hal sebagai berikut Satu, kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik Tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu Malaikan merupakan semuan dan fakta hukum Dan ingin saya sampaikan Bahwa Dugaan korupsi Yang di Jatuhkan kepada Lukas NMB Yang kemudian menjadi tersangka Bukan hanya terduga Bukan hanya Gratifikasi 1 miliar Ini catatannya Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran Dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar Ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK Yang kedua Saat ini saja ada blokir rekening Atas rekening Lukas NMB per hari ini Itu sebesar 71 miliar yang sudah diblokir Jadi bukan 1 miliar Yang ketiga Ada kasus-kasus lain yang sedang didalami Tetapi terkait dengan kasus ini Misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan Dana pengelolaan POM Kemudian juga Adanya Manager pencucian uang Manager pencucian uang Yang dilakukan Atau dimiliki oleh Lukas NMB Selanjutnya BPK Selama ini Tidak berhasil Melakukan pemeriksaan Karena selalu Tidak bisa diperiksa Sehingga BPK lebih banyak disclaimer Atas kasus keuangan Di Papua Tersebut Oleh sebab itu Lalu Bukti-bukti hukum Mencari jalannya sendiri Dan ditemukanlah Kasus-kasus tersebut Kemudian Sudara Oleh sebab itu Sebuah artikel yang beredar Yang mengatasnamakan pendeta Atau gembala Dr. AG Socrates Yuman Yang menyebut bahwa Lukas pada bulan Maret Tahun 2019 Ke Jakarta Untuk berobat Dan tinggal di Jakarta Karena ada COVID Ada lockdown Sehingga pada bulan Mei 2019 Dia meminta Tono untuk transfer uang Satu miliar Melalui BCA Itu sangat Tidak lukis Karena COVID-19 itu Terjadi Pada tahun 2020 Bagaimana dia sudah lockdown Dan mengirim uang Klan lockdown COVID Tahun 2019 Sehingga itu Sangat menyesatkan publik Seakan-akan Uang satu miliar itu Terjadi Pada saat COVID Padahal di COVID-nya itu Dia menyebutnya 2019 Jauh setahun Dan lockdownnya itu Di Indonesia Saudara tahu Itu tahun 2020 Dan tahun 2019 Ini ditulis Dua kali Di surat ini Bukan keliru ketik Karena dua kali Ditulis Nah Saudara sekalian Kasus Lukas NMD ini Bukan Baru terjadi sekarang Menjelang situasi politik Seperti ditulis Seperti ditulis Oleh Romo Tadi Situasi politik Menjelang 2024 Karena ada parpol Dan sebagainya Karena Saya persilahkan Saudara Membuka Berita Membuka situs Tanggal 19 Mei Tahun 2020 19 Mei Tahun 2020 Saya Selaku Min Kopol Hukam Sudah mengumumkan Adanya 10 korupsi besar 10 korupsi besar Di Papua Dan ini masuk Di dalamnya Itu bukan sekarang Itu tahun 2020 Saya sudah Umumkan Dan saudara Semua wartawan Sudah menulis Gitu Nah Oleh sebab itu Juga Saya mencatat Setiap tokoh Papua Datang ke sini Apakah tokoh Pemuda Apakah tokoh agama Tokoh Adat Itu datang ke sini Selalu Nanya Kenapa Kok didiamkan Kapan Pemerintah bertindak Atas korupsi itu Kok sudah mengeluarkan Daftar 10 Kok tidak Ditindak Gitu Nah Coba sekalian Oleh sebab itu Kepada Saudara Lukas NMD Menurut saya Ya kalau dipanggil KPK Datang saja Jika tidak Cukup bukti Kami ini Semua yang ada Di sini Menjamin Dilepas Tidak ada Tidak akan dihentikan Itu Tetapi kalau cukup bukti Harus bertanggung jawab Karena kita sudah Bersepakat Membangun Papua Yang bersih Dan damai Sebagai Bagian dari Program Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia Saya Bersilakan Bapak Iwan Yustiavandana Untuk Menyampaikan Secara singkat Tentang Data-data Yang sebut Yang saya sebut Tadi Silahkan Pak Iwan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Terima kasih Pak Menko Jadi Teman-teman Sesuai dengan Apa yang disampaikan Oleh Pak Menko Jadi Proses Terkait Dengan LA Ini Sudah dilakukan Sejak 5 tahun lalu Tepatnya Di 2017 Jadi Sejak 2017 Sampai Hari ini PPATK Sudah menyampaikan Hasil analisis Sebanyak 12 Hasil analisis Kepada KPK Variasi Kasusnya Ada Setoran Tunai Kemudian Ya Pemirsa Sia Masih akan Kembali Dengan beragam Informasi Mengarik Lainnya Tetaplah Bersama Kami Men Tepat 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 Tepat